Ikatan Pemuda Simpang Akhirat dan sekitarnya menggelar puncak peringatan HUT RI ke-77. Kegiatan dihadiri berbagai diantaranya Wali Kota Padang, Henry Septa, Tokoh Masyarakat, dan berbagai lainnya. Bukan hanya kegiatan peringatan puncak hari kemerdekaan, namun kegiatan juga diisi dengan pengukuhan Ikatan Pemuda Simpang Akhirat dan sekitarnya atau IPSAK. Kegiatan berlangsung meriah dihadiri oleh ratusan masyarakat yang tumpah ruah hadir di lokasi kegiatan. Dalam sambutannya Wali Kota Padang, Henry Septa mengapresiasi kekompakan masyarakat Kuranji. Hal tersebut dibuktikan dengan meriahnya kegiatan dan hadirnya berbagai unsur di kecematan tersebut. Menurutnya kehadiran sejumlah tokoh dan ribuan masyarakat Kuranji malam ini menandakan kuatnya rasa persatuan dan kesatuan di tengah-tengah masyarakat Kuranji. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Padang langsung mengukuhkan ke pengurusan IPSAK 2022-2027. Ini rangkaian kegiatan dalam menyambut hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-77 di Kota Padang. Banyak kecamatan yang telah saya kunjungi. Ini adalah salah satu dari kecamatan yang ada di Kota Padang yaitu Kecamatan Kuranji. Alhamdulillah, di simpang akhirat kelurahannya, maksudnya kelurahan Kuranji, kita bersuka cita sama warga dalam menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia ini. Dan tentu pemerintah bersama seluruh masyarakat, elemen masyarakat akan bersama-sama mengisi kemerdekaan ini demi untuk kelanjutan hidup bangsa kita. Dan kami mengajak para generasi muda untuk bagaimana mengisi terus kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif di masa muda mereka. Kenapa? Masa muda ini hanya sekali datangnya. Jadi kita berharap jangan disiasiakan. Kita ini dilaksanakan oleh pemuda sepakirat. Pertama, dalam rangka malam puncak UDI yang ke-37, yang mana pada pembukaannya tanggal 17.1 tersebut juga dihadiri oleh Bapak Uli Kota Padang. Dan penutupannya, Alhamdulillah, Bapak Uli Kota juga hadir sekaligus melakukan pengukuhan pengurus pemuda sepakirat. Bagi pemuda sepakirat, ini merupakan sebuah penghargaan karena wali kota yang hadir langsung melakukan pengukuhan tanda pemuda sepakirat sepakirat. Kegiatan juga dimilihkan dengan permainan kim yang menghadirkan berbagai hadiah menarik dan ditutup dengan balan juang atau makan bersama dengan daun pisang. Tim Liputan, Padang TV